Itu kan miniatur, yang ada di Jerusalem itu kan miniatur, miniatur alam, yang sama persis dengan di Alkitab. Di alam, Jerusalem, Israel, sesungguhnya itu Indonesia, kota Atlantik yang hilang itu Indonesia. Surga dunia itu di mana sih? Di Indonesia. Dudukan semuanya terbenam dengan air. Bagaimana sih? Itu di sana itu miniatur. Mereka itu ciptakan sesuai dengan apa di Alkitab. Apa yang dibilang ini? Negara ini adalah negara yang diberkati. Tuhan ini lihat loh. Kekuasaan Tuhan itu bisa dilihat di negara ini. Mau diperang-perang dari manapun tidak akan terkelahkan. Karena dia miniatur, bici mata alam. Ini loh untuk mata jasman ini. Dengar nih, manusia ini kan pakai mata jasmani. Hanya satu-dua orang saja yang bisa tembus dimensi roh dan kebenaran. Kenapa hanya dibilang satu-dua orang saja? Coba situ, jaman perjaman. Yang masuk dimensi roh dan kebenaran berapa orang sih? Bapak Ayu, Nabi Nuh, Abraham, Bapak Abraham, Bapak Orang Beriman. Coba satu-satu orang kan? Jadi, Nabi Musa, itu jaman perjaman loh. Semua kan manusia ini rata-rata pada paket logika. Karena apa? Kalau pakai mata rohani, Bapak Ibu bayar harga. Susah sekali, susah. Manusia itu tidak mau sakit. Manusia itu tidak mau menderita. Manusia itu tidak mau sakit. Itu naluri manusia, dalam kemanusiaannya manusia. Karena manusia ini terdiri dari darah dan daging, sukanya enak-enak kenikmatan dunia. Memang mereka tembus di alam roh, yang bayar harganya mati hidup-mati hidup. Disiksa menderita, harus puasa lah, harus paca firman lah, harus injil lah. Mana mau? Manusia itu kan suka yang enak-enak. Makanya tidak tembus kau di benci dan kebenaran. Makanya Tuhan, Nipta ini Israel, nih, nih, nih. Ini miniaturku. Kalian bisa lihat nih. Ini negara yang aku berkati. Ini negara yang aku, Di dalamnya, kuasaku nyata. Tuh. Paham sampai sini. Sumpahnya manusia jasman ini yang bodoh-bodoh, Yang tol-tolol lah, bodoh-tolol, Angkunya minta ampun, Dikasih tahu benar, Kebenaran tidak mau terima. Merasa diri paling pintar. Padahal dikasih tahu kebenaran tidak mau terima. Saking bodohnya, Tidak tahu dimensi rula dan kebenaran, Tapi berlagak-lagak, sok pintar. Kepintarannya pakai logika. Makanya kepintarannya manusia logika, Di mata kami itu suatu kebodohan. Dan, di mata manusia logika, Kepintaran kami ini adalah bodoh bagi mereka. Sama. Tepuk tertap balik, tuh. Tepuk tertap balik. Jadi masing-masing nasib menghargai, ya. Kalau tidak tembus roh dan kebenaran, Bapak diam saja, tuh, sebanyak mulu. Bikin dosa. Bikin dosa Anda di situ, ya. Jadi, Itu yang bisa dilihat oleh manusia jasmani, Bisa pergi basiara di sana, Pergi balian, Mau pergi makan, Kayak itu ikan, Ikan danau, Ikan sungai Jordan, Ikan sungai apa di sana. Makan di sana, Karena itu miniatur. Yang bisa dilihat oleh mata jasmani. Karena mata rohkala itu buta. Buta. Tidak bisa melihat Israel yang sesungguhnya. Taman sorga itu, Taman Eden itu, Kota Atlantik yang hilang itu ada di mana. Indonesian. Kota Atlantik yang hilang itu mengerti. Dari bengko logika, Kalian mau pahami itu bengko. Tidak mampu kalian selami itu. Hikmat ilahi itu tinggi. Sangat tinggi. Dunia 666 itu, Tidak bisa menyelami dunia 777. Hikmat ilahi. Tidak mampu. Bengko. Bengko sayang logika kalian. Karena kalian pengandangannya ini logika. Makanya dikasihlah miniatur. Kalau kalian ingin melihat kuasa Allah. Di tengah-tengah dunia ini, Lihatlah pemeliharaan Allah kepada bangsa Israel itu. Mau diserang sama negara serang, Dia tidak akan kahlah, Bapak Ibu. Karena dia miniaturnya Allah di muka bumi ini. Secara mata jasmani. Tahu kan ini mata jasmani yang bisa dilihat. Bukalah kacau matamu. Apabila kau memandangku. Indah bola matamu. Seperti itu. Ini mata jasmani ya. Beda dengan mata roh. Beda. Beda sayang. Jadi, Sehingga tidak tembuslah. Bermilyar-milyar. Mata rohnya manusia ini. Maka Allah itu. Ini loh. Bangsa Israel ini loh. Contoh. Miniaturku. Kuasaku ada di bangsa ini. Pemeliharaanku ada. Nyata. Bangsa ini istimewa. Karena dia aku berkati. Karena dia aku pimpin. Karena dia semua berkata pada dia. Bangsa ini tidak akan terkalahkan. Ingat ini baik. Miniatur. Miniatur. Contoh. Bagi dunia nyata. Yang pakenya logika. Kenapa? Hampir seluruhnya ini manusia pake ini. Logika. Susah. Tembus di alam roh itu. Susah. Bapak ibu. Bayar harga. Mati hidup. Mati hidup. Menderita. Tidak. I'm eben. Mati hidup. Mama. Menderita. Menterita. Terima kasih.